Ilustrasinya sih gini bre, lu misal beli motor di sosmed gitu kan? Nah, jodian tuh, harga murah tapi gak sama BPKB Ya mungkin di pikiran awal mah, gak masalah, orang murah Cuman dipake buat ke yang deket-deket doang palingan Terus tuh motor lu sayang-sayang, cuci tiap hari, rajin servis, ganti oli tiap bulan Sayang dah, ini ati lu banget dah disitu mah ya Terus lu pamerin ke temen-temen lu Pokoknya lu sayang banget dah, bener sayang sama tuh motor Hati lu udah disitu seutunya dah Tapi ternyata, salahnya lu itu, lu gak tau yang jual motor siapa, dimana tinggalnya Lu lost kontak lah sama dia, jadi anonim gitu Tau-tau, tau-tau nih, tau-tau ya Pas hari lagi cerang, gak ada hujan, gak ada gempa bumi, gunung meletus, meteor jatuh Tiba-tiba ada orang bilang dia dari leasing Bilang kalau motor itu masih ada cicilan, 5 tahun ngenyes dah Stress dong lu, udah bayar, tau-tau belum selesai leasingnya Tendanya udah gede banget lagi, plus bunganya Apes dah, udah, menderitaan lu kayak lengkap gitu Nah lu coba berjuang tuh, bayarin tiap bulan cicilannya Demi motor itu lu tetep bisa punyain Di saat yang sama lu rawat juga tetep gitu kan Karena lu sayang sama tuh motor kan Sampai akhirnya, 3 tahun lu udah gak kuat bayar cicilannya Ekonomi lu turun, jatuh miskin lah pokoknya dah Melarat-melarat Lu gak mau, tuh motor akhirnya ditarik Dan lu gak dapat apa-apa Sedih bre Padahal kalau dihitung-hitung mah Ya itu mah ya, duit lu yang udah keluar itu Udah sama dengan harga aslinya Kalau lu beli cash Sedih, aduh sedih banget lah Ini, aduh ini armata gua sampai keluar nih Nah pertanyaannya, kalau lu tahu bahwa tuh motor masih ada cicilannya Dan lu tahu suatu saat lu ada di titik gak bisa bayarin cicilannya Nah, lu bakal tetep ambil Atau lu nabung sampai lu punya duit Buat beli cash tuh motor Ya mending nabung lah bre Buat beli cash Nah, nangkep kan lu Makanya aku bilang juga kan Buruhan nikahin pacar lu sebelum